Intro Menghadapi raksasa Asia Korea Selatan di babak perempat final Pela Asia U23 Indonesia justru ditinggal pilarnya Nathan Chuaon yang ditarik kembali SC Hirenvan klubnya saat ini di Belanda Lantas melihat kondisi ini maniak sepak bola Indonesia yang tak ingin komposisi terbaik Garuda muda berubah melakukan berbagai cara agar fullback yang bertransformasi menjadi gelandang itu dapat kembali memperkuat timnas Indonesia Dan untuk itu berikut cerita menarik dibalik gilanya pecinta sepak bola tanah air yang membuat SC Hirenvan sampai merubah keputusan mereka demi memenuhi hasrat Indonesia Kabar kurang sedap menerpa pecinta sepak bola tanah air Sebab salah satu pilar Indonesia Nathan Chuaon yang membuat Garuda muda tampil superior di Pela Asia U23 harus kembali ke klubnya di Belanda SC Hirenvan Sebab Nathan yang awalnya memang tidak diizinkan mengikuti AFC U23 hanya diberi durasi satu minggu membela Indonesia di ajang terbesar level junior sebenua Asia itu Sontak hal ini membuat supporter Garuda merasa gusar karena peran yang ia mainkan di atas lapangan begitu krusial dalam menjaga keseimbangan antar lini Ya, tak ada angin, tak ada hujan Nathan yang memang tak banyak mengumbar persoalan pribadinya membuat seluruh pecinta sepak bola tanah air kaget Sebab usai mengantar Indonesia lolos ke babak delapan besar tak ada indikasi yang menunjukkan bahwa ia harus meninggalkan tim merah putih dan begitu juga dengan PSSI Meski berhasil memasukkan Nathan ke daftar squad U23 Federasi tak menyertakan Klausul Nathan yang akan bermain selama sepekan saja dimana setelah fullback yang bertransformasi menjadi gelandang itu cabut ke Amsterdam Barulah Arya Sinulingga selaku exko PSSI mengungkapkan syarat Hiranven melepas Nathan ke Timnas Indonesia melalui Instagram pribadi miliknya Tak, ini sebenarnya ya biar teman-teman tahu juga Termasuk Nathan Sayangnya Nathan ini kan bilang Ini sampai Kalau segrup deh gitu Tolong dong diupayakan gitu Nathan Akhirnya klubnya bilang oke ya Menariknya setelah mengetahui hal ini Supporter Indonesia pun berbondong-bondong mengerhubungi sosial media milik Hiranven yang menarik Nathan kembali ke klubnya Dimana dalam tiap postingan mereka ditemukan banyak komentar dari netizen Tanah Air yang berharap agar klub kembali mengizinkan pemain 22 tahun itu membela Indonesia di Piala Asia Qatar Namun lucunya dalam upaya tersebut terdapat banyak komentar jenaka yang menjadi ciri khas netizen plus 6-2 Seperti menawarkan rempah-rempah agar Hiranven melepas Nathan atau yang optimis Indonesia jadi juara ARC U23 Sampai inisiatif menggunakan Google Translate agar pihak Hiranven langsung paham maksud supporter Indonesia Menariknya, usai dikerumuni netizen Tanah Air yang berharap Nathan Chow kembali dilepas serta kekuatan besar dari lobby PSSI yang gercep akhirnya pihak Hiranven pun merubah keputusannya untuk melepas Nathan hanya dalam kurun waktu 2x24 jam dimana hal ini dikonfirmasi langsung oleh ketua PSSI Erik Thohir yang berandil besar dalam upaya ini Kabar baik datang dari Belanda yang mana Hiranven akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23 Ujar Pak Erik yang memastikan Nathan akan bergabung kembali sejauh Indonesia melangkah di Piala Asia U23 Lantas usai kabar bahagia itu dikonfirmasi lucunya netizen plus 62 kembali menyerbu sosial media Hiranven guna menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi klub asal Belanda itu Mulai dari yang mendoakan Hiranven menjadi juara eredivisi musim ini walaupun saat ini berada di peringkat 10 klasmen sementara atau menuntut rempah yang marak dijanjikan sebelumnya hingga kelakar bakso dan sebelak agar penggawa Hiranven dapat mukbang makanan khas Indonesia Ya kabar baik yang menjadi harapan seluruh maniak sepak bola Indonesia yang juga menjadi harapan Nathan itu sendiri akhirnya terwujud Dan seperti biasa, Nathan yang belum memberi reaksi hingga saat ini akan kembali bersuara saat melihat Hoki atau Witan membuat kesalahan yang membuatnya kembali marah-marah seperti biasa Dimana dengan ini Garuda Muda akan kembali diperkuat pemain paling perfeksionis mereka yang menjaga standar permainan Sintayong dan dengan spirit juangnya tentu menjadi pemantik bagi pasukan Garuda Muda mengerahkan kemampuan terbaik hingga menit akhir saat menghadapi Korea Selatan di babak perempat final nanti Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa Timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati mulai dari dinding rumahmu Terima kasih telah menonton!